Menurut kamu ini gambar apa? Tanaman atau patung? Bukan keduanya, tapi ini burung. Kok aneh bentuknya? Sebelum saya jelaskan, saya mau tanya dulu. Saat siang bolong, enakan dibawa matahari atau dibawa kanopi? Jawabannya ya pasti dibawa kanopi. Alasannya, ya supaya nggak kepanasan dan terlindung dari sengatan sinar matahari. Rupanya ikan juga ingin nyaman juga kayak manusia. Maka melihat ketetuhan dibawa air di tengah siang bolong, ikan-ikan ini akan berkerumun dibawa kanopi atau payung. Namun nggak lama kemudian mereka kaget karena mereka tertangkap oleh paru seekor burung hitam. Jadi santapan lesat. Inilah cara licik teknik berburu yang disebut dengan kanopi feeding. Saya lebih suka menamakan dengan jebakan kanopi. Trik ini dilakukan oleh seekor burung yang dinamakan bangau hitam atau black heron. Caranya unik, ia melebarkan sayapnya melingkar sampai membentuk seperti payung atau kanopi dan menarik minat ikan-ikan kecil. Ken Kaufman, seorang ahli burung dan editor untuk majalah Odebon memberikan salah satu teori mengapa ikan-ikan kecil mencari tempat untuk bersumbunyi. Sebab mereka tertarik pada ketetuhan yang diciptakan oleh sayap bangau tersebut. Dan uniknya lagi, kaki burung bangau hitam ini berwarna kuning cerah sebagai daya pikat mangsanya supaya menghampirinya. Tidak heran jika ikan-ikan akan berbondong-bondong menghampiri dan berlindung di bawah kanopi tersebut. Setelah itu tak lama kemudian, mereka dimangsa burung bangau hitam itu. Ada dua kata kunci untuk keberhasilan dari perburuan ini. Pertama, daya pikat yang menarik. Dan kedua, rasa aman yang palsu. Dua kata kunci inilah yang juga dipakai oleh iblis untuk menjerat anak-anak Tuhan. Daya pikat yang menarik dan rasa aman yang palsu. Iblis memberikan daya pikat kepada anak-anak Tuhan dengan segala sesuatu yang cocok dengan apa yang mereka inginkan. Gereja didesain menjadi tempat entertain yang hebat supaya jemaat banyak berdatangan. Kenyamanan disediakan semaksimal mungkin supaya memikat banyak ikan bahkan menyeser dari kolam tetangga juga. Jebakan kanopi ini semakin tersamarkan dengan semua aksesoris rohani. Dari puji-pujian, doa, bahkan firmanya, semuanya warna Kristen. Sejauh ini masih okelah, sampai pada titik dimana tidak ada proses pemuritan. Tidak ada juga perubahan dari benih menuju pohon yang berbuah. Umat hanya terpuaskan di hari minggu dengan penampilan panggung yang hebat. Ya tentunya kepuasan secara emosional. Tapi tidak ada gerakan misi yang pasti. Jangan salah paham ya. Saya suka beribadah di gereja dengan bangunan sederhana sampai gereja yang megah. Gak masalah gereja hebat bangunannya. Tapi jika kasih dieliminasi dan tidak ada perubahan jemaat yang semakin diserupakan dengan Kristus, dengan bukti yaitu semakin mencintai Kristus, dan juga tidak ada salib dalam pengajaran dan kotbanya, serta mengabekan Kristus sebagai sentralitasnya, maka jangan-jangan mereka berada di bawah canopy feeding, alias jebakan canopy. Ini bukan kenyamanan sejati, tapi jebakan palsu yang tersamarkan. Merasa sudah diselamatkan karena rajin ke gereja, tapi tidak ada perubahan hidup, tidak ada buah-buah pertobatan, tidak ada hati yang mengasihi Tuhan dan sesama, semuanya hanya lip service. Kalau sudah begini, makhluk hitam yang sedang mengintai akan mencaplok mereka semua. Pastikan hatimu semakin mengasihi Kristus, dan hidupmu diwarnai dengan kasih, serta hidupmu memberi dampak bagi orang lain. Hati-hati ya dengan jebakan canopy. Amin. Amin.